Halo semuanya, ketemu lagi kita sama aku Vicky di channel Tua Bangka Kali ini aku akan membahas sebuah film Jepang berjudul Female Leopard Yang menceritakan tentang sebuah hubungan yang tak mungkin bisa direstui Seperti apa alur cerita filmnya? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, pakai handshake kalian Siapkan cemilan, kita lanjut aja terus ke pembahasan filmnya Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yuko yang baru saja kembali dari Amerika Yuko pun mencari keluarganya yang ternyata sudah pindah ke pinggiran kota Setibanya Yuko di rumah keluarganya, Yuko pun disambut oleh seorang ART ART itu pun langsung mengantarkan Yuko ke kamarnya Ketika di kamar, Yuko melihat barang-barang lama miliknya juga ada di situ Di tempat lain, abangnya Yuko yang bernama Takuya sedang mengadakan pesta Yang mana, Takuya adalah seorang seniman terkenal Tak lama kemudian, datanglah ART Memberitahu kepada Takuya bahwa Yuko telah tiba dari Amerika Tanpa disadari oleh Takuya, istrinya yang bernama Takaku sudah terlebih dahulu menghampiri Yuko Tak selang lama, barulah Takuya datang Yuko! Yuko, kembali? Di tengah malam, ketika Yuko sedang tidur Yuko mendengar seperti ada orang yang sedang berjalan Yuko pun bergegas melihat keluar dan ternyata adalah Takaku Karena gerak-gerik Takako yang aneh, Yuko pun diam-diam mengikuti Takako Dan melihat Takako menuju ke sebuah ruang Yang mana, di ruang itu ada seseorang yang sedang disandera Setelah Takako meninggalkan ruangan itu Yuko pun bergegas memastikan apa yang sedang terjadi Akan tetapi, pintu ruangan itu terkunci Keesokan harinya, Takuya dan Takako membawa Sandera itu ke suatu tempat Agar apa yang dilakukan mereka tidak diketahui oleh Yuko Di rumah, Yuko kembali menuju ke ruangan semalam Akan tetapi, tidak ada siapa-siapa lagi Namun, Yuko terus saja memandangi sebuah label baju yang bertulisan Alice Yuko pun menuju ke kamar Takuya untuk mencari tahu sesuatu Tiba-tiba, Takuya pun kembali dan membuat Yuko menjadi salah tingkah Yuko pun mencoba basa-basi Dan juga memberikan selamat atas penghargaan yang baru saja didapat oleh Takuya Takuya pun menghiraukan ucapan Yuko Lalu Yuko memberitahu jika Takuya sudah banyak berubah Yuko pun beranggapan hal itu disebabkan oleh Takako Tiba-tiba, Takako pun datang dan memberitahu kepada Takuya bahwa sarapan sudah siap Takuya pun mencoba membela Takako Dikarenakan ibu mereka sangat menyayangi Takako Karena masih penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya Yuko pun menuju ke sebuah toko baju yang bernama Alice Sampainya di situ, Yuko pun tertarik dengan sebuah gaun Si pemilik toko pun mempersilahkan Yuko untuk mencobanya Dan juga memberitahu jika gaun itu limited edition Karena gaunnya cocok banget sama Yuko Si pemilik toko pun mengundang Yuko untuk bertemu langsung dengan si perancang gaun tersebut Di malam harinya, Yuko pun kembali bertemu dengan si pemilik toko Si pemilik toko pun memberitahu jika si perancang gaun mungkin akan terlambat Si pemilik toko pun memesan minuman sembari menunggu si perancang gaun Setelah menikmati minuman, Yuko pun menjadi pusing Hal itu pun diketahui oleh Takuya Yang ternyata adalah si perancang gaun yang telah bekerjasama dengan si pemilik toko Tak lama kemudian, Yuko pun diselamatkan oleh seorang wartawan Yang ternyata adalah mantan pacar Yuko Kita sebut saja namanya Wawan Yuko pun berterima kasih kepada Wawan Karena sudah menolong dirinya Lalu mereka pun berbincang-bincang dan membahas masa lalu yang tak mungkin bisa diulang kembali Hingga kekhilafan pun menimpa mereka Di pagi harinya, Wawan pun mengantarkan Yuko pulang Dikarenakan Wawan ingin mewawancarai Takuya Akan tetapi, Takako melarang Wawan untuk meliput Takuya dan menyuruh bodi kuat untuk segera mengusir Wawan Dikarenakan mereka akan mengadakan pesta dan tak ingin berita Wawan merusak pesta mereka Ketika mereka sedang berpesta, Yuko pun hadir disitu Dan langsung mengajak Takuya untuk berdansa Dan Yuko juga menanyakan tentang sandera yang ia lihat waktu itu Tiba-tiba, Takako datang menghampiri mereka dan memperkenalkan seorang wanita kepada Takuya Takuya pun langsung membawa wanita itu pergi Hingga membuat rasa penasaran Yuko makin menjadi-jadi Tak lama kemudian, Yuko pun mendatangi Takuya yang sedang berada di studionya Yuko pun terkejut melihat karya-karya Takuya yang berada disitu Tiba-tiba, Takako kembali datang dan langsung menyuruh Yuko untuk pergi Yuko pun menuju ke tempat Wawan untuk melarikan diri Akan tetapi, di pagi harinya Yuko meninggalkan pesan agar Wawan tidak menyelidiki keluarganya lagi Yuko pun kembali ke rumahnya dan langsung dihampiri oleh Takako Yuko pun menanyakan segala hal mengganjal yang terjadi di rumahnya Akan tetapi, Takako terus saja menyangkal segala ucapan Yuko Tanpa Yuko sadari, obrolannya bersama Takako sedang diperhatikan oleh Takuya Tak selang lama, Takako memanggil bodi guard untuk membawa Yuko pergi dari situ Takuya pun tak tega melihatnya dan mencoba untuk menghentikan Takako Tiba-tiba, alarm di rumah mereka berbunyi Ternyata, Wawan mendatangi rumah mereka untuk mencari Yuko Takako pun memberitahu kepada Wawan jika Yuko tak ingin menemui Wawan Akan tetapi, Wawan bersikeras ingin menemukan Yuko Dan membuat Wawan harus berhadapan dengan para boriguan Wawan pun mencoba melarikan diri dan diselamatkan oleh seorang ART ART itu pun memberitahu kepada Wawan untuk menemui seseorang di suatu tempat Yang mana orang itu akan memberitahu segala rahasia tentang keluarga Iruka Yaitu keluarga besar Takuya dan Yuko Wawan pun bergegas pergi untuk menemui orang tersebut Di perjalanan, Wawan bertanya kepada seorang pekerja tambang Mengenai alamat yang diberitahu oleh si ART Dikarenakan pada masa itu belum ada yang namanya Google Map Pekerja tambang itu pun memberitahu arah untuk menuju ke alamat tersebut Setibanya di alamat itu, Wawan bertemu dengan seorang pria Pria itu pun mencoba menghindar dari Wawan Wawan pun mencoba untuk mencegatnya Hingga si pria itu pun memberitahu segala rahasia tentang keluarga Iruka Ternyata, segala yang terjadi di keluarga Iruka adalah ulahnya Takako Dan pria itu juga menceritakan masa lalu Takuya dan Yuko Yang mana Takuya sangat terobsesi dengan kupu-kupu Dan Takuya juga menyukai Yuko Hal itu pun diketahui oleh ibu mereka Hingga membuat Takuya harus menjaga jarak dengan Yuko Wawan pun menceritakan semuanya kepada Yuko Dan membuat Yuko ingin memperjuangkan cinta yang tak mungkin bisa direstui itu Ketika Yuko sedang menikmati angin sepo-sepoi bersama Takuya Takako tak rela melihatnya dan langsung menghampiri mereka Hingga membuat Takako membuktikan bahwa cintanya sehidup semati bersama Takuya Dan film pun berakhir Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya